Di penyidik unit Reskim Polsek Kota Baru melimpahkan bekas Jamaludin tersangkau kasus pembunuhan di sebuah warung di Simpang Rimbo pada 28 Agustus lalu. Pelaku Satiko telah menjadi tahanan jaksa dan akan segera menjalani persidangan. Penyidik unit Reskim Polsek Kota Baru melimpahkan bekas Jamaludin tersangkau pembunuhan di Simpang Rimbo pada 28 Agustus lalu kekejaksaan Negeri Jam. Kepulsek Kota Baru Kompol Aparito Marbaro saat dikonfirmasi mengatakan bekas kasus pembunuhan korban bernama Firmansa Zebuah. Baru RT-14 pemakang raja yang tewas karena mengalami luput ikam sebanyak 18 loba. Di leher sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik. Aparito mengatakan dari hasil pemeriksaan diketahui jika motif laku melakukan hal tersebut diolah sakit hati dengan korban. Karena ketika orang kau dalam keadaan mabuk, korban kerap memukul dan merudung pelaku. Sehingga timbul niat pelaku untuk menghabisi korban. Terkait kasus ikut, selain pelaku pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau warno stainless dan 4 botol anggur merah di lokasi kejadian. Terhadap pelaku sendiri akan dikenakan pasal 340 dan atau 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Terima senjaya, cek TV, ngabarin.